Tidak banyak ditemukan dari jajaran dewa yang tertarik pada perang, sekaligus juga menyukai sastra. Dia adalah dewa yang sangat berbudaya, sehingga dimasukkan ke dalam kepercayaan Buddha Jepang. Persilangan khas yang terlihat dalam Shinto dan Buddhisme di Jepang kuno, ia juga dianggap sebagai bodhisattwa dan pelindung kuil yang disebut Hachiman Daibosatsu. Hachiman adalah dewa Shinto kuno atau kami perang, panahan, ramalan, dan budaya. Dia terkenal karena mengirimkan kamikaze atau angin dewa yang dua kali membubarkan armada penyerbu penguasa Mongol Kupilaikan pada abad ke-13 Masehi yang membuat Hachiman mendapat kelar pelindung Jepang. Sejak zaman dahulu, Hachiman dipuja oleh para petani sebagai dewa pertanian dan oleh para nelayan yang berharap ia akan mengisi jala mereka dengan banyak ikan. Dalam agama Shinto, Hachiman dikenal sebagai Kaisar Ojin, putra dari permaisuri Jingu dari abad ke-3 hingga ke-4 Masehi. Menurut legenda, ayahnya Kaisar Choi yang diperintahkan oleh Dewi Matahari Amaterasu, hendak menyeberangi lautan untuk menyerang kerajaan Sila. Tetapi Raja Sila mengutuknya dan akibatnya Kaisar Choi meninggal di Hakata. Saat itu permaisurinya Jingu sudah mengandung sang pangeran, tetapi untuk membalas dendam mendiang Kaisar, dia mengumpulkan kekuatan beberapa puluh ribu penunggang kuda dan menyeberangi laut ke kerajaan Sila. Sementara kapal masih di atas ombak, dia bisa merasakan bahwa saatnya telah tiba bagi anaknya untuk lahir. Pada saat itu permaisuri Jingu berbicara kepada bayi di dalam rahimnya, dengan mengatakan bahwa jika sang bayi ditakdirkan untuk menjadi penguasa Jepang, maka ia tidak boleh lahir sekarang, tetapi harus tetap berada di rahim selama pertempuran, dan dari sana menjadi panglima tertinggi bagi puluhan ribu penunggang kuda. Pada saat itu permaisuri Jingu mengenakan ikat pinggang yang terbuat dari batu untuk mendinginkan rahimnya, dan melanjutkan perjalanannya ke Sila, di mana pada akhirnya dia bisa menaklukkan kerajaan. Ketika kembali ke Jepang, permaisuri Jingu pergi ke Kuil Usa di Provinsi Buzan, dan disanalah kemudian anaknya lahir. Sang bayi telah berada di dalam rahim selama 3 tahun, ini adalah anak yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Ojin. Namun setelah kedatangan agama Buddha di Jepang, Hachiman mengalami sinkretisasi, sebuah harmonisasi antara Shinto dan Buddha. Selama periode abad pertengahan Jepang, pemujaan Hachiman tersebar di seluruh Jepang tidak hanya di kalangan samurai, tetapi juga kaum tani dan nelayan. Terdapat lebih dari 30 ribu kuil di Jepang yang didedikasikan untuk Hachiman, dan termasuk salah satu jenis kuil paling banyak di Jepang setelah Kuil Inari. Hachiman dipandang tidak hanya sebagai dewa perang yang proaktif dan ofensif, tetapi juga sebagai pelindung anak-anak dan sebagai dewa kemakmuran umum yang dianggap berasal dari kekuatan militer. Dia mungkin juga dikatakan memujudkan konsep yang dikenal sebagai perdamaian melalui kekuatan. Anehnya bagi orang-orang di barat, merpati putih adalah simbol dewa perang ini dan seringkali menjadi utusannya dalam mitos Shinto. Hachiman juga dianggap sebagai dewa pelindung mata-mata, karena selama kehidupannya sebagai Kaisar Ojin, ia sering berpura-pura sebagai orang biasa untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negara tersebut. Hachiman dikenal juga sebagai Yahata no Kami, dan namanya secara harfiah berarti dewa delapan panji. Nama ini menghubungkan sang dewa dengan Kaisar Ojin, karena delapan panji-panji surgawi dikatakan telah muncul pada saat kelahiran Kaisar. Kaisar Ojin adalah sosok semi-legendaris yang dipercaya sebagai Kaisar Jepang ke-15. Selain itu, banyak kontribusi politik dan budaya penting bagi masyarakat Jepang yang dikaitkan dengan Ojin. Misalnya, Kaisar dikreditkan dengan konsolidasi kekuasaan kekaisaran dan lembaga reformasi tanah. Selain itu, dia kini telah menjadi promotor aktif pertukaran budaya dengan Korea dan Cina. Berkat interaksi asing ini, teknik tenun Korea, sistem penulisan Cina, dan konfusianisme diperkenalkan di Jepang. Menurut tradisi, makam Ojin berada di Habikino, tidak jauh dari Osaka. Makam Kaisar adalah jenis yang dikenal dalam bahasa Jepang sebagai kofun, yang berarti gundukan tua. Sekitar 160 ribu diantaranya telah diidentifikasi di seluruh Jepang. Dan kofun Ojin adalah yang terbesar kedua setelah kofun Kaisar Nintoku. Mempertimbangkan bahwa Ojin memberikan banyak kontribusi signifikan bagi masyarakat Jepang. Tidak mengherankan bahwa ia didewakan setelah kematiannya. Proses ini tidak secara langsung, tetapi terjadi berabad-abad setelah kematiannya. Meskipun sekarang diterima secara umum bahwa Hachiman dan Ojin yang didewakan adalah sama. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Selama periode Nara, Hachiman belum diidentifikasikan dengan Ojin, tetapi telah memantapkan dirinya sebagai pelindung keluarga kekaisaran. Pada tahun 743 Masehi, Kaisar Somo mengeluarkan dekret untuk membangun Daibutsu atau Buddha Agung yang akan ditempatkan di Todaiji, sebuah kuil Buddha penting di Nara. Cerita berlanjut bahwa Hachiman melalui peramal menjanjikan penemuan harta karun untuk mendirikan Daibutsu. Setelah proses selesai, Hachiman mendapat kehormatan dan menjadi pelindung keluarga kekaisaran Jepang. Hachiman semakin dianggap penting selama paru kedua periode Heian ketika banyak kuil Buddha didirikan untuk menghormatinya. Pada abad ke-11 Masehi, Hachiman terpilih sebagai kepala simbolis dan pelindung klan Minamoto yang kuat, yang kemudian dapat mengklaim garis keturunan kembali ke Kaisar Ojin. Yori Nobu adalah Minamoto pertama yang membuat klaim ini pada tahun 1046 Masehi, dan putranya Yori Yoshi memperkuat ikatan keluarga dengan Hachiman, serta menyebut sang dewa sebagai alasan kemenangannya dalam perang sembilan tahun sebelumnya pada 1062 Masehi melawan klan Abi. Yori Yoshi membangun kuil pada tahun 1191 Masehi, dan sejak saat itu semakin banyak kuil dibangun, semuanya didanai dan dilindungi oleh Minamoto. Putra Yori Yoshi yang bernama Yoshi adalah seorang pejuang yang sama tangguhnya, dan kemudian dijuluki Hachiman Taro atau putra pertama Hachiman. Pahlawan legendaris ini dinamai demikian setelah mimpi ayahnya, di mana ia diberi sebuah pedang oleh Hachiman. Hachiman Taro adalah seorang pemanah terkenal, dikreditkan karena mampu menembakkan panah melalui tiga orang sekaligus, dan dia adalah alasan utama Jepang mengalahkan orang-orang Ezo di utara Honsu. Perawakan Hachiman tumbuh di periode Kamakura, ia dipuja oleh kelompok prajurit samurai yang terus bertambah. Sang dewa menikmati kemenangan terbesarnya, ketika ia dipanggil untuk membantu menyelamatkan Jepang saat menghadapi ancaman terbesarnya dari bangsa Mongol, yang saat itu dipimpin Kupilai Khan, kamikaze atau angin dewa yang membubarkan dua invasi Mongol yang jumlahnya jauh lebih unggul ini. Untuk menyimpulkan, jelas bahwa Hachiman adalah dewa penting sepanjang sejarah Jepang, karena keluarga kekaisaran dan elit penguasa adalah pelindung kuil-kuil utama Hachiman. Pusat-pusat keagaman ini menjadi kaya dan berkuasa. Popularitas Hachiman bagaimanapun tidak terbatas pada elit, karena ia juga sangat populer di antara orang-orang biasa, karena perannya sebagai dewa pelindung, dan itu berlanjut hingga hari ini, terbukti dari banyaknya kuil yang didedikasikan untuknya di seluruh negeri.